Berarti pertempuran dan sapih berarti tiada menang dan tiada kalah Dikisahkan suatu ketika Dora diperintah oleh Sang Aji Saka Untuk membawa pusaka suci nya Sang Aji Saka memerintahkan agar jangan pernah memberikan pusaka tersebut kepada Siapapun kecuali Sang Aji Saka sendiri yang memintanya Singkat cerita setelah bertahun-tahun berlalu Sang Aji Saka memerintahkan sambada untuk mengambil pusaka tersebut dari tangan Dora Sambada pun kemudian berangkat dengan membawa sarung dari pusaka tersebut Untuk dijadikan bukti perintah Sang Aji Saka Setelah lama mencari-cari Akhirnya sambada bertemu dengan Dora Dan kemudian meminta pusaka tersebut agar dikembalikan kepada Sang Aji Saka Namun karena kesepian pada perintah Sang Aji Saka Dora pun enggan untuk memberikan pusaka tersebut kepada sambada Karena sama-sama mengembang perintah Sang Aji Saka Dan merasa sama-sama benar Pertempuran kedua patih tersebut pun tidak terhelakkan Akhirnya kedua patih tersebut sama-sama gugur dalam medan pertempuran Sang Aji Saka pun mendengar kabar pertempuran tersebut Kemudian Sang Aji Saka datang menghampuri dan mendapati kedua patihnya telah gugur bersibat darah Sang Aji Saka baru teringat akan perintahnya sendiri yang keliru Sang Aji Saka sangat merasa bersalah dan menulis aksara di bebatuan untuk memenang jasa kedua patih tersebut Dengan menggunakan pusakanya Aksara tersebut Yaitu Hana Caraka Datasawala Magabah Tanga Pada Jayanya Yang memiliki arti Ada patih membawa senjata sama-sama jaya Aksara ini merupakan tonggak awal dari Aksara Bali Yang kita telah sempurnakan menjadi Hana Caraka Datasawala Magabah Tanga Pada Jayanya Dari pengalaman cerita tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam suatu garapan kreasi belganyur Yang mengedepankan konsep kesimbangan pola garapan antara melodi ritmo tempo dinamika Seakan beradu kuat Menggambarkan sama kuatnya patih torah dan sembada Dalam mempertahankan kesetiaannya kepada Sang Aji Saka Ditambah dengan masuknya unsur vokal dan koreografi Sebagai pendukung suasana Penata tabu Iwayan Pradya Pitala Penata gerak Iwayan Pradya Pitala Ikomang Adi Pranata Pembina Iwayan Yogi Suara Dasar Hadirin sekali para penonton Dan teman juri yang terhormat Mari kita sambut bersama Inilah penumpulan Nomor 1-04 Sia Selamat, Salamat, Manong Sigurad Divial х 1-04 5-46 5-46 5-46 6-เหorgi 9-77 6-42 6-46 7- 小 8- surgeries 8- factions 10-6 selamat menikmati 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 selamat menikmati